Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga, inilah idil teman kita Yesus Kristus, Mepurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang banyak berkata kepada Yesus, Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, Melainkan Bapakulah yang memberi kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang benar dari alam, ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Mata tata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti itu, Barang siapa datang kepadaku, Dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, Dia tidak akan halus lagi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tegur melaksanakannya. Sabda padalah jalan kebenaran dan hidup kami. Akulah roti hidup, Barang siapa datang kepadaku, Dia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, Dia tidak akan halus lagi. Para suster, bapak ibu saudara-saudari, Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Yesus, Untuk rasa lapar dan haus kita, Akan keselamatan Allah terobati. Pernah ada yang bercerita dan bertanya begini, Rumuh, Kenapa sepertinya di dalam gereja Katolik, Jangan sekali orang-orang kaya. Tapi kalau di gereja lain, Banyak orang-orang kaya. Sebilang, Tidak seperti itu juga sih. Tapi memang, Trendnya, Bahwa banyak orang kaya lebih suka memilih, Bukan gereja Katolik. Kenapa? Anda tidak perlu datang ke gereja. Yang penting Anda punya setoran wajib. Lewat rekeningkah, Sekarang pakai barcode lagi. Yang penting, Anda rajin memberi perpuluhan. Anda tidak usah ke gereja. Itu sudah menyelamatkan. Tapi gereja Katolik, Tidak seperti itu. Biar kau kaya, Tidak butuh transga. Yang dibutuhkan, Kamu datang. Datang ke gereja. Ikut misal. Itu jauh lebih penting, Dan itulah Katolik. Dan memang rasanya cocok dengan harapan Yesus, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Dalam Injil pada hari ini, Yesus bilang, Bukan cukup percaya, Tapi datang. Kalau kita percaya, Ya batasannya pada, Rasa haus kita terobati. Tapi masih ada rasa lapar. Makanya perlu datang. Dan memang Bapak Ibu, Mungkin Bapak Ibu juga pernah, Mengikuti misal live streaming, Setelah terbiasa datang, Dan makan itu hosting. Tentu ada rasa yang berbeda, Ketika mengikuti secara live streaming, Tetap merasa, Masih lapar. Harus terima itu komunik. Itu kalau, Kekatolikannya begitu, Mendarah daging di dalam diri. Dan memang, Kita tidak bisa, Pakai transfer, Untuk urusan makan. Harus datang. Tidak bisa seperti, Isi pulsa saja, Kirimkan aku makanan, Lewat medsos, Lalu saya minyak. Tidak. Harus datang, Di tempat makan. Makan disitu, Bagi kita minyak. Demikian juga, Tubuh Kristus. Makanan dari surga. Tidak bisa, Tunggu transfer. Kita harus datang, Menikmati, Mencicipi, Baru kita minyak. Itulah makna, Dari ketika Yesus berkata, Aku larut di hidup. Barang siapa datang, Kepadaku, Ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya, Kepadaku, Ia tidak akan halus lagi. Bapak ibu, Kita bersyukur, Dan beruntung, Karena punya Tuhan, Yang memberikan diri, Untuk kita makan. Kadang, Yang lain, Tuhannya, Yang kita kasih makan. Padahal Tuhan, Tidak pernah lapar juga kan. Dan, Lebih dalam dari itu lagi, Tuhan kita itu istimewanya. Bukan hanya, Paling penting, Dia kasih kita makan, Dengan tubuhnya. Tapi dia hanya butuh, Jiwa yang remuk redam. Makanya, Pemaskur bilang, Persembahan yang terbesar, Yang Tuhan butuh adalah, Hati yang remuk redam. Hati yang merasa diri berdosa. Hati yang merasa diri, Kehilangan roh. Itulah persembahan terbesar. Kita datang, Karena kita merasa, Kita sudah kehilangan roh. Kehilangan spirit dalam hidup. Kehilangan roh yang dimaksudkan adalah, Roh Tuhan yang membuat kita, Berani untuk hidup, Walau dunia tercekam. Bapak ibu, Penting itu ada roh kudus, Menziwai kita. Supaya kita tidak takut, Seperti apapun, Modelnya dunia ini. Dalam bacaan pertama, Kita mendengar, Bagaimana roh itu bekerja, Dalam diri Stefanus. Sampai Stefanus, Dilepari, Dibombardir, Dan bahkan dibunuh pun, Dia tidak takut. Karena apa? Dia percaya kepada roh Tuhan. Nah itulah kehidupan. Kehidupan itu, Dalam konteks iman kita. Bukan tentang, Hidup jasmani. Tapi kehidupan rohani. Karena toh, Kematian Stefanus, Cumanlah, Kematian badan. Badannya dibunuh, Tapi jilanya hidup. Dia masih bisa berdoa, Untuk mereka. Tuhan, Jangan tanggungkan dosa ini, Pada mereka. Coba. Dimana? Kita bisa. Orang menyakiti kita. Jangan dulu membunuh. Menyakiti kita. Berkata-kata kasar dengan kita. Masihkah kita mampu berdoa untuk dia? Bisa. Kalau roh kudus, Betul-betul bekerja di dalam diri kita. Apalagi, Buah dari roh itu adalah pengampunan. Jadi buah-buah roh, Nomor satu, kasih. Kita akan mampu mengasihi, Orang yang menyakiti kita. Kalau memang ada roh kudus, Bekerja di dalam diri. Tanpa itu. Tidak akan bisa. Kita akan enak selamanya. Buah yang lain adalah pengampunan. Kita tidak akan bisa memaafkan orang, Kalau tidak ada roh kudus, Bekerja di dalam diri. Dan memang, Secara manusia ini, Tidak mungkin mudah, Memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Butuh roh bekerja di dalam diri. Dan banyak aspek kehidupan, Yang memang butuh campur tangan roh, Untuk kita mampu menghadapi dan mengatasi. Bapak-Ibu, Kita semua pasti ingin divaksin. Tapi, Vaksin juga menciptakan banyak polemik. Yang terakhir itu, Sepertinya vaksin ini, Proyek besar yang dirembut oleh banyak kucong-kucong. Anggarannya seberapa triliun gitu. Sampai tidak menerima vaksin Nusantara. Supaya ada vaksin impor. Dan tidak main-main uangnya disitu. Ya kita ya terima saja vaksin yang memilih vaksin. Tapi kita tidak tahu, Seberapa besar, Terugian negara ini hanya karena beli vaksin. Belum lagi impor beras. Belum lagi impor macam-macam. Tapi, Inilah dunia. Dunia itu tidak akan pernah memberikan jaminan mutlak, Untuk kita bahagia. Vaksin itu menciptakan banyak risiko. Kita tak bisa kena juga. Dan apapun yang diberikan oleh dunia, Tidak akan pernah membuat kita kenyak abadi. Dan, Kehausan kita, Dahaga kita, Dapat abadi. Tidak. Makanya perlu, Perlu datang kepada Yesus. Supaya kita, Di tengah-tengah kegalauan, Kekacauan, Mungkin juga, Ketidakpuasannya diberikan oleh dunia. Kita masih terbahagia. Itu paling penting. Ketika dunia tak coba, Ketika dunia, Punya seperti ini kondisinya. Kita masih bisa tersendir. Kita masih bisa bahagia. Karena kita punya Yesus. Maka, Seperti yang saya bilang, Dan juga pernah Paus bilang, Vaksin sejati itu adalah, Tubuh dan dari Kristus. Yang penting percaya. Yang penting yakin. Tuh. Setiap kali kita menerima, Kita bilang apa? Ya Tuhan, Saya tidak pantas Tuhan datang pada saya. Tetapi bersadalah saja, Mata saya akan sembuh. Berarti semua jenis penyakit disembuhkan. Tapi kenapa tidak menyembuhkan? Ya karena kita melakukannya hanya sebagai sebuah rutinitas. Bukan sebagai sebuah ungkapan iman yang mendalam. Dan juga, Karena kita tidak punya roh untuk menerima itu. Maka Bapak Ibu perlu mengasar roh di dalam diru. Kata orang, Mensanain borborosano. Di dalam tubuh yang sehat, Terdapat jiwa yang sehat. Bagi kita, Kita bikin terbalik. Di dalam jiwa yang sehat, Akan terdapat tubuh yang sehat. Karena faktanya, Kalau orang mengalami ketidakkenangan jiwa, Tok juga gampang dia kena penyakit. Tapi kalau jiwanya tentera aman dan damai, Bahkan penyakit seberat apapun, Dia tetap akan menerima dengan tulus dan ikhlas. Nah, rahmat inilah yang kita mohonkan. Dan tidak ada tempat lain yang kita dapat peroleh, Untuk menerima itu, Kecuali di dalam tubuh dan dari Kristus. Di dalam Yesus yang adalah roti hidup. Maka rutinlah Ibu misi. Percayalah, Bahwa dengan menyantar roti yang turun dari surga, Rasa lapar dan haus di dalam diri kita akan terobati. Dan yang paling penting, Kita punya jaminan untuk masuk hidup abadi di surga. Karena ketika kita rutin makan roti dari surga, Kita sudah sedang berkadi di surga. Semoga Tuhan memberkadi.